Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama Bang Nanas Tentunya di kisah-kisah Islam Baiklah sahabat, untuk kali ini saya akan Mengisahkan tentang Peperangan besar akhir zaman Kelak di hari kiamat Akan terjadi pertempuran besar melawan Dajjal Ialah Nabi Isa AS Yang ditaktirkan melawan dan membunuhnya Saat ini beliau Nabi Isa AS Berada di langit dan akan turun saat hari pertempuran itu tiba Di hari itu Nabi Isa AS Akan turun di kota Damascus Al-Masih akan turun di sisi Menara Putih Sebelah timur ibu kota Suriah tersebut Ketika turun, kedua tangan Nabi Isa AS Berada di antara sayap-sayap dua malaikat Jika Nabi Isa menundukkan kepalanya Maka akan keluar tetes air darinya Jika beliau mengangkat kepala Maka akan mengalir bulir-bulir air bening layaknya mutiara Orang kafir yang mencium aroma nafas Sang Nabi akan tewas seketika Turunnya Sang Nabi sangat dinanti-nanti oleh orang yang beriman Pasalnya bertahun-tahun bumi dan segala isinya mengalami kerusakan parah akibat Dajjal Manusia raksasa bermata satu itu Membawa fitnah yang amat sangat besar Fitnah yang tak pernah dialami manusia sebelumnya Dajjal membawa api dan air Namun manusia melihat api sebagai air dan air sebagai api Ia melintasi banyak negeri dan tak ada negeri yang selama dari fitnah Dajjal Hanya dua kota yang selama dari Dajjal Yakni kota Mekah dan kota Madinah Karena kedua kota suci tersebut dibentengi oleh para malaikat Dajjal melintasi setiap penjuru negeri Ia bergerak sangat cepat layaknya hembusan angin Manusia yang mengikuti Dajjal akan aman Karena Dajjal menyuruh bumi mengeluarkan tanaman Dan menyuruh langit untuk menurunkan hujan Tak ada yang bisa dilakukan langit dan bumi kecuali menurutinya Sementara manusia beriman yang menolak menjadi pengikut Dajjal Akan berakhir sengsara Dajjal akan membuat negeri mereka kering Sehingga mereka tak memiliki harta sedikitpun Mereka sekarat karena kelaparan dan kehausan Allahu Akbar, fitnah Dajjal benar-benar luar biasa Fitnah itu dialami penduduk bumi selama 40 hari Namun terdapat hitungan hari yang berbeda dari biasanya Ada satu hari yang lamanya seperti satu tahun Sehari lain lamanya seperti satu bulan Dan satu hari lagi lamanya seperti satu pekan Ada pun hari-hari lain berjalan seperti biasa selama 24 jam Tak ada satu hari pun yang dilewati kaum beriman Kecuali kesengsaraan Karena itulah turunnya Nabi Isa AS Menjadi momen yang ditumbuh oleh orang-orang yang beriman Beliaulah sang pejuru selamat yang sangat diharapkan kehadirannya Telah tercatat dalam takdir bahwasannya Tak ada yang mampu mengalahkan Dajjal Kecuali Nabi Isa AS Ketika turun ke bumi Nabi Isa pun berkumpul dengan para muminin Beliau melakukan sholat bersama mereka dan Imam Mahdi Putra Maryam kemudian memulai pengejarannya Dajjal kabur melarikan diri Karena tahu ajalnya telah ada di depan mata Nabi Isa pun berhasil menangkap Dajjal di kawasan Bablut Di negeri Palestina Beliau pun segera membunuh Dajjal si penyebar fitnah dan kerusakan Kematian Dajjal menjadi kabar gembira yang luar biasa Tewasnya Dajjal melahirkan keamanan dan kesejahteraan di muka bumi Manusia kembali hidup damai dan tentram Bahkan sepanjang sejarah manusia saat itulah masa paling sejahtera di muka bumi Tak ada sedikitpun pertikaian, permusuhan, ataupun kejahatan Dipimpin Imam Mahdi Mereka hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian Ada pun Nabi Isa AS wafat setelah menjalankan tugas beliau Yaitu memunuh Dajjal Namun kedamaian itu hanya berlangsung tujuh tahun saja Ketika perhitungan kehidupan telah usai Sebuah angin keluar dari arah Syam Allah SWT mengutus angin sejuk itu untuk mewafatkan orang-orang yang beriman Seluruh mu'minin pun menemui ajal mereka Yang tersisa di bumi hanyalah orang-orang kafir Yang tak memiliki keimanan sedikitpun di hati mereka Bumi pun hanya berisi manusia kafir yang buruk perangainya Kejahatan merajalela di mana-mana Kemungkaran terjadi Dan tak ada satupun kebaikan yang tersisa Meski kemakmuran masih berlimpah ruah Kedamaian benar-benar sirna Hingga syaitan pun muncul dan menyuruh mereka Kembali ke masa jahiliyah Yakni menyembah berhala Kaum kafir pun mengikuti bisikan syaitan Mereka makin terpuruk dalam kejahatan Hingga kemudian terdengar tiupan sangka kala Itulah sangka kala penanda hari kiamat tiba Semua orang binasa seketika Setelah itu semua manusia dibangkitkan pada tiupan sangka kala kedua Seluruh manusia harus menghadapi kehidupan yang sebenarnya Yakni alam akhirat Oke demikianlah tadi kisah tentang Pertempuran besar di akhir zaman Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!